Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini sudah hadir kurikulum bagian kurikulum di SMK Patah Bojong Mengger sekaligus sebagai guru IPA sendiri, sekaligus ada seorang pakar khususnya dalam bidang pendidikan karena beliau salah satu orang yang sudah sertai disini Assalamualaikum Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maaf mengganggu waktunya sebentar disini saya akan melakukan wawancara sebagai monotugas dari PPG, yang pertama dalam hal pedagogik literasi numerasi, apakah Ibu selama di sekolah ataupun di kelas pernah mengalami problem atau masalah pedagogik misalnya dalam hal motivasi siswa belajar, kemudian literasi dalam hal menulis dan membaca, kemudian numerik dalam hal penghitungan apakah ada kendala pada siswa atau pada Ibu menemukan identifikasi masalah atau problem saat di kelas ataupun di sekolah kira-kira menyebabnya apa dan alternatif solusinya mungkin seperti apa? terima kasih Ibu Imas atas waktunya kaitannya dengan problematika di kelas tentunya hal ini adalah semua pasti mengalami lah seorang guru yang sekarang kondisi siswanya karakter seperti itu karena itu Imas dari yang pertama dari teknologi yang kedua Imas dari kemarin waktu pandemi itu yang paling paling pokok itu jadi yang pertama dari segi teknologi anak sudah tidak lagi dia mengenal yang dinamakan literasi dia sudah tidak mengenal buku-buku pelajaran itu dari segi membaca saja tidak ada tidak ada semangat untuk membaca karena mereka yang dilihat adalah HP itu yang pertama terus yang kedua dari Imas dari pandemi dulu kan dua tahun ya di rumah dengan keadaan seperti itu tidak ada kedisiplinan tidak ada pengaturan tidak jadi intinya tidak ada mereka itu hidupnya tidak teratur selama pandemi jadi Imasnya sekarang waktunya tetap muka sekarang seperti itu keadaannya sekarang susah diatur nggak tahu kalau di sekolah lain tapi kalau dengar-dengar sih sama problem bersama itu yang paling intinya jadi kami jadi sebagai pendidik itu suka gimana gitu ya mau dikerasan nggak bisa dilembutan cepat sasuna nama dileleyan dileleyan gitu dikerasan gitu jadi susah gitu ya tapi sedikit-sedikit sedikit-sedikit lah kita mencari solusinya jadi anak itu kan semua juga tidak ada yang bodoh seorang susu itu tidak ada yang bodoh cuma ini menjadi PR untuk semua pendidik di masa era sekarang itu adalah membentuk karakter ya merubah karakter siswa zaman sekarang itu mau seperti apa itu itu problematiknya dari segi numerasi juga penghitungan itu akibat dari itu akibat dari pandemi itu jadi kalau saya sebagai guru IPA kalau misalkan ada perhitungan-perhitungan ditanya dasar-dasar perhitungan matematikanya juga mereka kadang-kadang malohok gitu ya cepat sasuna nama jadi itu saking apanya saking mereka dulu waktu pandemi pelajaran-pelajaran dasarnya mereka tidak kuasai itu yang dirasakan oleh saya baik Bu untuk selanjutnya mengenai kesulitan belajar siswa termasuk orang yang berkebutuhan khusus apakah di sekolah ini dulu pernah ada ataupun sekarang apakah ada atau tidak anak yang berkebutuhan khusus? kayaknya ada sih ya satu orang gitu disini jadi itu saya juga suka bingung gitu ya karena saya bukan psikolog yang betul-betul bisa bisa menalah ini anak itu berkebutuh seorang BK atau bukan gitu ya karena kadang-kadang anak ini normal kadang-kadang tidak gitu jadi suka-suka bingung gitu ya sudah berkunjung ke rumahnya ternyata seperti ini jadi kalau sudah berkunjung ke rumahnya ternyata latar belakangnya seperti itu jadi dia adanya sangat terlalu dimanjakan oleh orang tuanya jadi dia sudah SMK tapi kelakuannya seperti anak kecil gitu jadi masukin ya minta mau diantri mau kemana itu kan hal-hal yang kurang mandiri gitu terus agak kalau kita kan terus kadang-kadang dia itu suka dibully gitu ya sama teman-teman itu yang menjadi PR untuk kita seorang guru gitu disini oke kemudian ibu selanjutnya bagaimana dalam hal membangun relasi atau hubungan antara guru dengan sisa atau pendudukan orang tua apakah ada problem atau tidak atau bagaimana gitu kalau baru banyak sih dari siswanya sendiri tapi kami selalu berkomunikasi lewat grup jadi ada grup whatsapp orang tua jadi ada problem apapun di sekolah kami utarakan di grup terus kalau sesekali ada yang urgen saya selalu intent dengan mengecapri langsung saja mengecapri ke orang tuanya untuk selanjutnya bu bagaimana pemanfaatan modal pembelajaran inovatif khususnya di SMK ini apakah dalam hal praktek baik itu jurusan ataupun bukan ataupun map lain bagaimana entah itu dengan apalah yang ada tersedia disini untuk itu inovatif banyak sih ya disini kan tersedia banyak latar praktek itu tinggal begini aja mau bisa mengembangkan atau tidak banyak sih ya jadi itu fasilitas ada terus di bukunya juga ada mendukung segala juga mendukung tinggal di tinggal di dunia aja jadi intinya membangun motivasi belajar siswanya dulu gitu jadi kalau gurunya ada fasilitasnya ada kalau semangat siswa belajarnya gak ada kan kita mengajar apa selanjutnya untuk materi berhubungan dengan literasi misalnya pelajaran IPA yang pernah apakah pernah ada kendala dalam hal ekosistem ataupun lingkungan di materi khusus tertentu itu untuk IPA sebetulnya pembelajaran IPA itu kalau menurut saya penjalan sangat mudah ya kalau di kurikulum 13 jadi tidak ada hal pembelajaran yang sangat sulit ya semuanya tidak ada berbeda dengan saya sudah pelajari IPA itu agak itu agak jadi anak itu tidak ada problem tidak ada masalah IPA itu tidak ada kemudian selanjutnya untuk pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran misalnya disini kan IT atau apa itu internet itu kan pemanfaatan bisa digunakan sewaktu-waktu kan mereka itu jenuh dengan apa dengan sistem atau dengan cara-cara belajar kita terus kita apa kita arahkan ke internet untuk searching sendiri itu kan itu pemanfaatan teknologi juga dengan infocus itu kan bisa nah kira-kira kesimpulannya dari keseluruhannya dari masalah-masalah tersebut kira-kira yang paling menonjolnya dominannya penyebabnya apa kemudian solusi alternatifnya diantara diantaranya apa misalnya gitu yang ingin saya bangun itu adalah motivasi siswa untuk belajar itu dari dasar jadi kalau siswa sudah motivasinya bagus berarti kitanya juga enak mungkin hanya itu saja ibu terima kasih atas waktunya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses ya thank you bu